Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dek bunga. Hari ini kita pertemuan kelima. Rencana kita membahas materi kedua, yaitu yang trigonometri kedua. Yang lanjutan itu tentang perjumlahan, perkalian, trigonometri dan teman-temannya. Nanti banyak banget. Nah, itu belum latihan soalnya juga. Jadi, nanti latihan soalnya itu mengenai materi-materi bersama trigonometri, identitas, identitas, identitas trigonometri dan lain-lain. Nah, itu masih banyak. Padahal itu baru materi pertama yang kita pelajari. Memang banyak, dek. Tapi aku maunya maksudnya, walaupun banyak materinya, yang penting kamu paham. Gunanya apa? Karena satu materi paham saja bisa mengerjakan beberapa soal. Tapi kan nanti kalau banyak materi tapi enggak paham semua, ya buat apa itu kan. Gitu. Oke, jadi langsung saja sebelum mulai belajar hari ini. Terima kasih. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Kenapa? Tak tinggal, sebentar. Enggak apa-apa ya. Tinggal, apa-apa? COD. Ya, cuma di depan sih. Di depan. Oke, oke. Cuma di depan rumah, ya. Enggak apa-apa. Titip apa yang nilis atau? Apa? Ya, tidak. Hah? Titip kan juga bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, oke. Ya, enggak apa-apa. Bentar lagi. Kamu jualan online ya? Enggak. Oke, oke. Sip, sip, sip. Oke. Kita share screen materinya. Nah. Share, share. Share. Ini muka kamu kelihatan enggak atau? Kelihatan tapi hitam. Aura Mahdi benar-benar, Dik. Yaudah, enggak apa-apa. Enggak kelihatan abis mau mandi. Benar. Enggak sih. Kamu belum mandi ya? Iya. Iya, belum mandi. Oh, udah mandi keramas tadi. Biar sempat keramas sih soalnya. Soalnya kalau udah pulang sore itu udah muales. Yaudah, ini dia. Berarti trigonometri dua. Udah deket, Pak. Tinggal sebentar ya. Oke, oke. Mumpung belum mulai, Nang. Saikiwe. Oke. Oke, oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 sayang. Terima kasih. 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 Sudut loh ya Berarti menggunakan hitung Berarti gimana Ya berarti gini dek Berarti kamu menggunakan pertambahan Dari sudut istimewa kemarin Sin 75 itu bisa dikaitkan Dengan apa aja Sin 45 ditambah Sin 30 dulu boleh Yang kecil dulu Sin 30 ditambah berapa Betul Yaudah pakai ini rumusnya Enggak Itu cuma sudut istimewa aja Rumusnya sinkos Terima kasih Terima kasih Ini kalau Setengah di Setengah akar 2 itu Setengah sama setengah Bisa enggak Gimana Yang setengah Setengah akar 2 Kamu itu Mesti kok Setengah akar 2 Tadi Kos 45 Setengah akar 2 itu Nah iya Terus gimana Maksudnya Apa nih Maksudnya 30 plus 45 Terus Kan setengah Plus Setengah akar 2 Enggak boleh Gitu Kamu pakai rumus Yang inilah Sin 45 Sin 30 plus 45 Sin kos-kosin Nah kan kita Berdua belajar ini Pakai itu Rekal Lengku Inilah Baru latihan soal Yang biasa Sesuai rumus kok Dia belajar Pakai rumus inilah Maksudnya Pakai rumus yang lama Enggak dong Maksudnya lama Sudah kuno Sudah Bukan Sudah lama Sudah pertemuan awal Kamu harusnya Sudah paham Terima kasih Berarti itu Sin A ini 2 ya Iya Sin A kos A Sin A kos A Iya berarti kan Sin setengah Plus setengah akar 2 Kok sin setengah Iya maksudnya Setengah Plus setengah akan 2 Nah setengah Kali setengah akar 2 Ditambah Itu maksudnya ya Si Panjut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sin A plus B itu berarti sin cos cos sin berarti, tulis dulu lah rumusnya hampir gampang, sin cos, tambah kan, cos sin. Ini sebagai A, ini sebagai B, berarti sin 30 dikali cos 45 ditambah cos 30 dikali sin 4. Berarti sin 30 berapa? Yuk. Kayakirkan tadi itu sini, sini segitu yang belum cos, ternyata sin A. Nah, sin 30 berapa? Apa? Sin 30. Setengah. Sin 45, eh cos 45. Setengah kar 2. Cos 30. Setengah. Setengah kar 2. Apa? Cos 35. Cos 30 kan setengah lapor 3. Lo kan, mesin ngawur. Cos. 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 Akhirnya kalau seperti gakar 3 dengerku loh. Oh, cos ya ini. Ya oke, bukan sin ya. Bukan. Ya oke, oke. Ada yang kiri lagi nggak? Nggak sih. Yuk, terus dikali. Setengah, kali setengah berapa? Satu. Lo, weh, sangwur ne. Itu setengah tambah setengah kalau satu, dek. Ya Allah. Setengah kali setengah. Dua. Berarti dua per. Setengah kali setengah ya nggak gitu, dek. Akun CP, satu kali satu. Dua kali dua. Kok pinter siswa SD ku, dek. Siji kali Siji ya Siji. Dua kali dua ya empat. Gitu. Berarti masih. Nah, soalnya ada akar ya. Akar ya kan nggak tak bilangin. Akar ya sama akar. Angka ya sama angka. Berarti setengah-setengah seperempat. Ditambah akar dua ya. Terus setengah kali setengah berapa? Seperempat lagi. Nah, barulah yang akar sama akar. Akar tiga kali akar dua berapa? Akar enam. Nah, terus tambah yuk. Seperempat tambah. Ini kan udah sama penyebutnya, ya kan? Berarti sama penyebutnya disamakan. Nah, terus akar dua tambah akar enam. Yuk, akar dua tambah akar enam. Berarti jawabannya apa? Seperti kat dalam kurung akar dua plus akar enam. Sudah, selesai. Gitu. Coba kita cek ya. Seperempat akar dua. Nih, sama kan? Paham belum? Paham kan? Coba lagi. Aku kasih soal lagi deh. Biar paham. Nomor dua. Cari. Scene. Scene 15. Yo. Cari sendiri. Cari sendiri. Nah, kalau itu data net 15 berarti menghubungkan apa? Gitu aja yang istimewa. Yang istimewa kan ada lima kemarin. Pokoknya yang menghubungkan 0, 30, 45, 60, 90. Tuh. Iya. Apa? 45 kurang 30. Betul. Nah, beres, tari. selamat menikmati 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 Terus kamu seperempat akar tiga-nya ini di mana? Kok bisa hilangin? Nah. Tuh. Anjir empat lima, setengah akar dua. Oh, iya maksudku. Hah? Oh. Oh, akar enam maksudku. Akar enam. Akar enam. Sorry, sorry. Ini akar enam ya. Iya. Mas, itu kok akar enam-nya di mana, Dek? Dua kali akar dua kali akar tiga. Nah, iya. Kok hilang? Kamu tadi kan jawabannya seperempat akar dua. Seperempat akar enam min akar dua. Tenang, Nek. Kamu tadi bilangnya seperempat akar dua. Oh, iya. Oke, oke. Iya, Mak. Kayaknya akar enam-nya keputus tadi. Oh, iya. Kayaknya gitu. Oke, paham ya. Oke, jadi itu udah clear. Yang itu. Cara ngamut. Udah clear. Tak kasih ini, Nek. Ini cari pakai. Ini kan sin 30 tambah sin 60. Kan ini gampang banget, Dek. Sebelumnya. Kalau kamu udah apa. Tapi aku mau kamu nyari pakai rumus yang sin plus sin. Sayang ditambah sayang itu. Pakai rumus? Sin plus sin. Sin 30 plus sin 60 ini. Yep. Diatru musik. Oke. Sin 30 plus sin 60. Berarti pakai yang kos ya? Itu tadi sin lho. Oh, ini-ini. Sin 30. Kalau tadi katanya pakai. Si, pakai sin lho. Orang sin sama sin lho. Sin 30 plus sin 60. Sayang ditambah sayang toh. Iya kan? Iya. Lanjut. Berarti kat tadi. Beda ya. Tadi yang dijumlahkan sudutnya. Kalau ini yang dijumlahkan sin-nya. Kok nggak terlihatkan sih? Tidak, bentar. Oke. Cara pindahnya gimana? Lah. Oh, iya. Iya, iya. Tak pindah ke sini. Nah. Few minutes sebelumnya. Mm-hmm. Kerana pindahしました. Nah-nah. Terima kasih. 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 Pak, sejajar gitu bisa dicoleh enggak, Tom? Kalau apa? Enggak gini. Enggak gini. Boleh. Dua karena. Oke, udah yuk. Finish dua karena enam. Yuk kita bahas. Bentar, tak mindah ini dulu. Oke, oke. Enggak keringan ini. Ini gimana tadi? Enggak mau pindah ini. Apakah ini saya pindah? Ini sama layarnya. Sin 30 plus sin 60. Berarti apa, Dek? Pakai rumus apa? Sayang plus? Sayang. Sayang. Berarti semakin cinta. Berarti pakai rumus yang? Dua kali sin setengah. Tiga puluh plus enam puluh. Dikali kos setengah. Kos setengah. Tiga puluh min enam puluh. Dikali kos setengah min tiga puluh. Paham? Coret-coret dapat empat lima. Coret-coret dapat lima belas. Ayo, 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 ayo. Berarti dua kali sin empat lima. Dikali kos min lima belas. Ingat di sini tak kasih setetan. Kalau kos, ada kos. Adu sin dulu aja deh. Not. Sini lima belas. Aku enggak lima belas. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kamu udah ngerjain. Kalau sin min alfa, itu dia min sin alfa. Jadi minnya ngaruh. Kalau kos min alfa, berarti dia tetap kos alfa. Minnya enggak ngaruh. Kalau dia tan min alfa, tan-nya ngaruh. Min tan alfa. Berarti hati-hati kalau ada minus. Paham? Berarti ini aman. Masih taraf aman. Karena dia kos. Berarti lanjut. Berarti jadinya sin empat lima kali kos lima belas. Minus tidak ngaruh. Tapi yang ngaruh cuma sin kematan. Ya. Terus. Berarti sin empat lima berapa? Setengah akar dua. Kali kos lima belas. Berarti coret-coret. Berarti jawabannya akar dua kos lima belas. Kos lima belas kalau mau kamu cari lagi juga bisa. Tadi kan kamu nyarinnya sin lima belas ya. Kos lima belas kan berarti kos empat lima main tiga puluh. Tapi kalau kamu misal isiannya, misal option dalam pilihan-pilihan gandanya cuma sampai akar dua kos lima belas ya enggak apa-apa. Jadi jawabannya masih keli. Salahnya di mana? Salahnya di. Mungkin kamu enggak kalikan setengah tadi tiga puluhnya. Ya enggak? Iya. Nah, salahnya di situ. Jadi, teliti lagi ya. Kalau ngerjain. Paham? Selatan akhir ini nomor tiga. Dua kos. Nomor empat ya berarti ini. Nomor empat. Dua kos. Tujuh lima. Dikali sin lima belas. Ini harus benar. Pakai yang mana? Yang sayang itu. Bukan loh. Tujuh lima pengurangan dari apa? Pengurangan. Oh, gini. Gini, Dik. Jadi kamu belum paham kebalikan ya. Kan dua kos. Tujuh lima. Kali sin lima belas. Yang. Ini kan berarti hasilnya, Dik. Ini kan berarti hasilnya, Dik. Ini kan cuma dibalik sebenarnya. Berarti kalau C sama S itu apa? Cinta pun. Nah, cinta pun sirna itu rumusnya apa? Sayang, mensah. Yang. Berarti sin. Oke, sayang, mensah yang dulu. Berarti saya. Berarti paketnya gimana? Yang sin A, mensin B itu. Sin A. Tapi kan itu harus dicari A sama B-nya dulu. Ini kan pengurangan, Dik. Ini dia. Ini kan penjumlahan, ini pengurangan. Iya kan? Harus dicari sin A plus B sama. Sayang, mensayang ya. Sin A, mensah. Jadi A sama B-nya kan belum mengetahui. Iya kan? Iya. Nah, 75 itu. 75 itu berapa? Tambah berapa? 45 tambah 30. Oh, ini jangan di sini lah. Tidak bingung. Cari apes B-nya dulu. Berarti ini nanti sin A, mensin B ya. Yuk, cari A dan B. Berarti cari sin 15 itu dulu. Sama. 75 itu 45 plus 30. Harus kembar ya. 15 itu 45 minus 30. Berarti A-nya itu 45, B-nya 30. Berapa sin 45, mensin 30? Sin 45 berapa? Sin 45 setengah. Sin 30? Setengah. Salah. Eh, benar. Benar. Ya, berarti di set kesanakan yuk. Setengah. Dalam kurung. Akar 2, mensah. Satu. Kita cek dulu. Bisa satu. Kok beda? Kok bisa satu? Oh, ini tadi dia enggak di Ania. Oh, setengahnya kok enggak ada? Eh. Kita lihat apa? Ini ya. Oh, 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 oh. Oh. Nah, itu dikurangin 75 plus 15. Harusnya sama itu. Tapi itu bedanya yang ini kan pakai yang... Virul ini udah perkalian, Dek. Belum tak jelasin perkalian. Ya, ampun. Tapi walaupun gitu, pakai yang ini harusnya jawabannya sama enggak sih? Tapi itu 75 plus 15. Yang ini kan dijabarin biar jadi 75. Oke. Oke. Kita enggak kalikan setengah tadi. Harusnya kan sin 45-nya kan kalikan setengah tau. Harusnya kan ini kan kalikan setengah. Oke. Jangan pakai ini. Kita belum belajar perkalian. Jadi... Kamu tak kasih... Soal yang di sini. Oke. Ini perkalian, Dek. Jadi ini skip dulu aja ya. Kamu belum tak jelasin perkalian soalnya. Iya. Skip, skip, skip. Lima dulu. Terakhir banget, yuk. Mana? Iya, ini. Bentar. Sin. Aduh, sin terus. Cinta plus cinta. Berarti... Kos. Sini. Lima belas. Plus. Kos. Empat lima. Yuk. Tidak terumusnya. Oke. Oke. Tidak. Sesame 5 è. Tidak. Tidak. Horse. Tidak tahun... See now, Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 terima kasih.